yuk bun seperti biasa balik lagi sama gua mamang ojan serah lu lah kepanjangannya apaan nah video kemarin mbak ojan udah share string set edit android properties menggunakan aplikasi l adb tapi ini ya tapi 80% dari total 100% yang warga hp kentang hp nya itu enggak ada fitur adb melalui jaringan bun ada juga fitur adb melalui alam goib tolong jadi banyak banget komentar yang masuk yang minta tutorial cara setting menggunakan command Windows atau PC atau laptop atau komputer lah yah karena bang ojan makan baik hati dan tidak sombong jadi bang ojan buatin videonya bun wd oh ya di sini bang ojan dapat donasi dari pasukan sabun namanya bang ucin aduh bang ucin nah isi pesannya hp gua error jom disambil nyengir nah orang yang otaknya udah dirut ya kayak gini bun hp nya error ya malah nyengir ya semoga cepet sembuh ya bang ya dan yang kedua dari Malik Abdul Ajis nah isi pesannya emang bahas yang logik dfp terbaru dong dan apakah dfp nabrak modul di magisk apa enggak jadi dfp itu disable force encrypt disable itu mematikan force itu memaksa dan encrypt itu bersambung jangan dulu ngeres mentok-mentok ada kata memaksa nanti bakalan bang ojan buatin videonya bun oke langsung aja kita setting nggak perlu banyak promo udah kayak sales odo ini adalah hp bang ojan ya iyalah hp bang ojan masa hp tetangga bang ojan jadi wibu ya sekarang ya ya nggak papa mumpung jomblo bun nah pertama nih kalian buka aplikasi setelan kemudian gulir aja ke bawah bun dan cari tulisan sistem nah kalian harus masuk ke opsi pengembang nah cara mengaktifkannya ada di video sebelumnya ya jadi tekan build number sebanyak 7 kali nah disini udah ada di opsi pengembang kalau misalkan kalian menggunakan command windows kalian cukup aktifkan usb debug oke kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi seperti l adb terus bajigur terus briefon itu kalian bisa menggunakan adb melalui jaringan jadi kalian cukup aktifkan usb debagong oke kalau misalkan sudah kalian aktifkan selanjutnya kalian siapkan kabel usb ingat ya kabel usb nya itu colokannya harus sama seperti colokan hp kalian jadi jangan sampai beda nah ini adalah ojan chart yang kemarin kan ojan cooler nah yang sekarang ojan chart nah cukup kalian colokin aja ke hp nya nah disini kita gulir dulu di bagian quick setting nya nah harus yang paling bawah ya no media transfer jadi jangan file transfer ataupun usb tethering oke sekarang kita lanjut ke komputernya nah disini kalian harus download adb fastboot driver nah yang modelnya kayak gini bun kalian pasang aja seperti biasa atau kalian juga bisa menggantinya menggunakan platform tools kebetulan disini bang ojan tidak punya mentahannya tapi sudah bang ojan pasang nanti linknya sama bang ojan bakalan disimpan di kolom deskripsi dari mulai adb fastboot sampai ke platform tools kalian bebas mau pilih yang mana saja nah ini sudah bang ojan ekstrak platform tools nya nah kita buka aja seperti biasa nah kemudian disini kita harus ngebuka command windows atau command prompt lah nah kita buka seperti biasa nah disini sudah terbuka nah si hp nya itu harus sudah nyolok ya sudah masuk ke si komputernya dan ini adalah kode set prop yang kemarin sama bawa ojan di share yang dipasang lewat aplikasi l adb tapi karena banyak user yang tidak punya fitur adb melalui jaringan jadi alternatifnya bisa menggunakan command windows nah kode ini sama seperti yang kemarin ya dan kode ini pun sama bawa ojan dipakai meskipun bawa ojan user root nah untuk step yang pertama nih di command windows nya kalian ketik adb device kemudian tekan enter nah kalau misalkan dibawahnya itu ada angka acak artinya adb driver nya itu sudah terdeteksi sekarang kalian bisa melanjutkan step nya nah kalian copy paste aja kode yang ada di sebelah kiri dimasukkan ke sebelah kanan atau ke command windows tapi pakai kode adb shell di depannya ini bawa ojan kasih contoh kita ketik dulu adb shell kemudian copykan kode ke command windows oke kalau misalkan sudah selesai sekarang kalian tekan aja enter kalau dibawahnya itu kosong artinya kodenya sukses tapi kalau misalkan dibawahnya itu ada error command atau segala macam berarti hp nya belum terkoneksi jadi perbedaannya kayak gitu bun kalau misalkan kita menggunakan aplikasi kita cukup copy paste aja sih kodenya tapi kalau misalkan pakai komputer atau command windows kita ketik dulu adb shell kemudian kodenya nah baru tekan enter cuma perbedaannya disitu aja sih bun misalkan ada pasukan sabun nih yang lagi muriang nanya bang apakah sama aja ya diset pakai aplikasi ladb dan diset pakai command windows setiap di restart itu pasti kodenya bakalan hilang ya tetap sama aja bun mau diset pakai ladb pakai bajigur pakai briefon pakai command windows bahkan pakai sesajen pun kalau android kalian belum di root maka kode bakalan hilang nah pakai command windows juga kalian bisa merubah resolusi bisa menghapus aplikasi sistem dan masih banyak lagi kalau menghapus foto mantan mungkin itu beda lagi ada beberapa komentar yang masuk tentang rendering di android dari skia GL sampai ke vulkan itu bagusan yang mana sih nah sebenarnya rendering disini sudah bawa jan urutin ya dari skia GL itu yang paling ringan sampai ke vulkan yang paling berat nah skia GL itu grafik paling burik kayak mukanya si janah dan vulkan itu grafik paling bagus kayak mukanya si joni tapi ya butuh spek GPU yang tinggi juga buat jalanin vulkan ini bun jadi kalau pengen gak mau ngelag dan enteng ya pakai skia GL tapi kalau misalkan grafiknya pengen ganteng ya pakai vulkan nah kenapa Genshin Impact itu gak mendukung grafik vulkan ya tujuannya simple aja bun biar bisa dimainin di hape kentang ya bayangin aja ya grafik kayak Genshin Impact dan bisa vulkan paha aja itu bakalan kalah beningnya bun oke jadi segitu aja yang bisa bang ojan jelasin tentang cara memasang set prop ataupun string menggunakan command windows ataupun pakai komputer pakai PC pakai laptop ya segala macam lah pokoknya gampang banget bun gak perlu di root gak perlu jungkir balik cukup siapin laptop siapin kabel terus driver colok enter udah kelar tapi kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyain ya monggo ditanyain aja ke bunci soalnya bunci itu manager oke bawa janjelas pamit thank you yang udah nonton sampai habis sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun